Halo, sekarang saya ada di Zayu, saya akan bercerita tentang Delhi Hea saya. Jadi bagaimana ceritanya saya bisa beli frame Delhi Hea? Awalnya saya cuma browsing di Aliexpress, iseng-iseng nyari frame kalau ada yang murah, saya beli. Nah, akhirnya ada satu fan tuh yang chatnya bagus dan reviewnya juga bagus. Langsung saja saya lihat reviewnya dan cari di Youtube bagaimana kualitasnya, akhirnya saya tertarik. Selain itu juga finishingnya juga bagus, mirip chapter 2 ya. Nah, akhirnya setelah semedis selama seminggu konsultasi dan sudah SNI, akhirnya saya orderlah frame itu. Yang sekarang saya pakai. Ya, sekarang di bendungan kami Joro ya. Jadi berapa lama proses pengiriman dari Aliexpress itu prosesnya begini. Pertama, kita pesan sesuai model yang kita inginkan. Size-nya, warnanya, jenis tipe frame-nya, disc brake atau rim brake. Nah, setelah itu mereka akan konfirmasi, kita bayar, mereka akan membuatkan. Membuatkannya itu prosesnya sekitar 15 hari mungkin ya. Kemudian setelah prosesnya pembuatan selesai, dikirimkan dari Cina. Nah, itu sampai ke Indonesia bakal membutuhkan waktu 20 hari. Cukup lama ya, totalnya sejadinya 15 hari tambah 20 hari. Ya, aku pesannya itu tanggal 20 Desember. Terus, ternyata mereka pesenannya banyak, jadi mundur lagi. Tanggal 5 Februari, mereka baru konfirm mau kirim. Tanggal 26, itu sudah sampai di Indonesia. Jadi dari Desember sampai Februari ya, 26 Februari. Itu, kalau nggak sabar ya, hatinya bakal gusar. Kalau saya, saya sabar-sabarkan saja karena kualitas framenya di review banyak yang bagus. Dan aku lihat bagaimana mereka rakitannya, ya bagus-bagus sih bentuknya juga. Nah, kalau punya saya seperti ini ya. Alasan memilih Delia karena framenya murah, catenya bagus, finish-nya bagus, warnanya bagus. Karena itu sebenarnya, jarang-jarang ada fram karbon semurah ini. Meskipun bahannya itu namanya karbon T-800, tapi sudah cukup oke buat saya. Selain murah, ketika framenya ini dipakai, ternyata rasanya stiff. Ketika melewati jarang-jarang terlalu murus. Enak coy. Ayo beliau. Jadi guys, sekarang saya akan ke kantor pos untuk mengambil fram. Nah, ini adalah kantor pos di daerah Yogyakarta. Karena paketnya besar, maka kita harus mengambil sendiri di kantor posnya. Jadi tidak diantar. Tapi sebelumnya, saya sudah di-sms oleh pihak kantor pos untuk mengambil frame saya. Mereka juga menginformasikan biaya administrasi yang harus saya bayar. Oh iya, khusus untuk frame ini, entah kenapa saya tidak perlu mengirimkan bukti invoice dari pembelian saya di Aliexpress. Tahu-tahu sudah ada SMS pemberitahuan untuk pengambilan barang. Biasa administrasi Rp. 20.000. Oke, jadi total yang harus saya bayar di kantor pos adalah Rp. 1.158. Beberapa saat setelah dari kantor pos, tanpa menunda-nunda waktu, saya langsung membuka boxnya karena sudah tidak sabar menunggu selama 2 bulan proses pembelian. Seperti yang bisa kita lihat, wrapping dari seller sudah bagus dan berlapis-lapis guna memastikan bahwa frame yang kita pesan aman. Nah, ini adalah framenya. Mari kita lihat first impression-nya barang ini guys. Mulus, semuanya mulus. Mulus. Yang bawah. Sangat cepat api. Dan yang ini adalah boxnya, terbuat dari karbon juga. Terasa ringan waktu diangkat. Tidak mengecewakan pastinya guys. Oke, semuanya. Selain itu, kita juga dapat seatpost yang terbuat dari karbon. Untuk membuktikan seberapa ringan frame ini, mari kita timbang. Untuk kamp saja, beratnya 966 gram. Untuk seatpost, 192 gram. Untuk forknya. Dan untuk fork, 424 gram. Tiba-tiba saatnya saya menjelaskan spesifikasi dari sepeda Delia saya, ini adalah tampilan setelah dirakit dengan parport yang lain yang sudah saya order sebelumnya dari AliExpress juga. Frame Delia yang saya pakai merupakan frame dengan size 49, cocok untuk tinggi badan 169-170, seperti saya ini. Frame ini memiliki geometri yang mirip spesialis SL6, banyak dari karbon. Dari fork, frame, dan seatpost, semua dari karbon. Jadi satu paket dari Delia-nya. Untuk wheel set, saya menggunakan Elite Wheels yang terbuat dari karbon. Profile dari wheel set ini adalah 50mm. Cocok untuk jalan datar dan masih fine buat nanjak. Saya menggunakan INT disc untuk harga di sekitaran 5 jutaan. Begitupun yang belakang, karena sudah satu paket ya. Untuk ban, saya menggunakan Vittoria Corsa Graven 2.0. Dengan ukuran 25. Untuk rotor disc brake, saya menggunakan punya Ultegra. Untuk kalipernya sendiri, saya menggunakan A8000. Sebetulnya kurang oke, tapi karena alasan budget, ya sudah, gak apa-apa. Selama masih bisa dipakai dengan baik. Yang belakang juga sama, menggunakan rotor Ultegra. Dan ini kalipernya juga masih mekanik. Masih ada kawatnya ini ya. Untuk sepeda ini menggunakan groupset 105. Crank 105 dengan ukuran 50-34T. FD 105 dan RD juga 105. Kenapa menggunakan 105? Karena masalah budget dan menurut saya sudah mumpuni. Sudah 11 speed juga seperti Ultegra. Untuk sproket sendiri, saya menggunakan ukuran 11.28. Karena rute sepedaan saya, biasanya lebih banyak data daripada nanjak. Jadi masih oke untuk ukuran 11.28. Drifternya sendiri menggunakan 105. Semuanya sudah satu groupset, kecuali ini rotornya dan kaliper. Untuk handlebar, saya menggunakan Zinino. Ini terbuat dari karbon. Handlebar ini mirip dengan punya Argon 18. AHB 5000. Terakhir, untuk saddle, saya menggunakan merek AC90. Ini KW-nya Prologo. Demikian bike check dari sepeda DVH saya. Semoga bisa memberi pencerahan atau informasi untuk Anda yang ingin merakit sepeda DVH seperti saya. Apabila ada pertanyaan, silakan ke kolom komentar. Video ini diluat, saya sudah menggunakan sepeda ini sejauh 1200an kilometer. Dari yang bisa saya simpulkan, sepeda ini sangat nyaman. Mungkin ukuran frame-nya cocok dan ringan karena terbuat dari karbon. Untuk jalan datar oke, dan untuk manjak juga gak masalah. Untuk keawetannya juga mantap sekali. Karena jalan yang dilalui, untuk sepeda tidak semuanya mulus. Tapi tetap saya gas aja, dan masih cukup nyaman di jalan seperti itu. Dan saya tidak menemukan kendala. Untuk pembelian, lebih murah di AliExpress. Tapi nunggunya lama, bisa berbulan-bulan. Punya saya bisa 2 bulan. Anda juga bisa beli di marketplace lokal. Cari frame yang ready, dan ukurannya sesuai. Tapi harganya lebih mahal. Nah, hal itu kembali ke pilihan Anda masing-masing. Oke, mungkin sampai di sini aja pembahasan frame DVH dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan mampir ke kolom komentar. Tanya apa aja. Saya akan berusaha untuk menjawabnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax